Intro Halo, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudera. El Salvador menerapkan status darurat negara setelah meningkatnya kasus pembunuhan oleh kelompok bersenjata atau gangster. Di akhir pekan kemarin total ada 62 orang yang dilaporkan tewas terbunuh. Anggota Parlemen Negara El Salvador menyetujui penerapan status darurat negara seperti yang diajukan oleh Presiden Nayib Bukele. Dari total 84 legislator di Parlemen El Salvador, 67 orang diantaranya menyetujui penetapan status darurat. Keputusan ini terpaksa diambil setelah 62 orang dilaporkan terbunuh oleh kelompok bersenjata atau gangster dalam satu hari. Beberapa saat sebelum penetapan status darurat, aparat kepolisian dan militer El Salvador telah melancarkan operasi penangkapan atas sejumlah pimpinan gangster MS-13. Geng ini merupakan yang bertanggung jawab atas pembunuhan masif ini. Di bulan Februari lalu, kasus pembunuhan di El Salvador, tercatat sebanyak 79 orang. Terima kasih.